Hezbollah menyerang pasukan pertahanan Israel IDF yang berada di wilayah peternakan Dovev, perbatasan Lebanon, Palestina. Sejumlah tentara IDF itu pun lenyap akibat serangan roket anti-tank. Dikutip dari Tribun News, rekaman tersebut menunjukkan sekelompok tentara Israel berada di dalam salah satu peternakan di Dovev di sektor timur. Serangan itu tepatnya menargetkan pemukiman Ramut Naftali yang dibangun di atas reruntuhan desa Al-Nabou Yusha di Lebanon yang coba diduduki Israel. Serangan Hezbollah itu diklaim belasan tentara Zionis di pihak pasukan pendudukan Israel tewas. Dalam keterangannya, militer Israel mengonfirmasi sembilan tentara tewas, yang mana satu di antaranya tewas dengan cara mengenaskan akibat rudal Hezbollah itu. Sehari sebelumnya, 15 perwira dan tentara Israel tewas di sepanjang perbatasan utara wilayah pendudukan Palestina dengan Lebanon yang juga dilaporkan tewas. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.